Dan di bisnis ini, aku juga insya Allah untuk tahun ini kita pengen buka 10 caban dan kita juga buka untuk kemitraan ya, Beb? Contoh gimana, teman-teman? Iya, jadi kalau misalnya kalian-kalian yang kayak di rumah, suka dengan kecantikan, terus pengen buka bisnis tapi ragu, itu kalian bisa join sama kita. Jadi kita bantu manage, kita bantu operasionalnya, jadi gak perlu takut dari nol lagi bikin sesuatu yang baru, jadi udah bisa bareng sama milan juga. Jadi ya, semoga bisnisnya juga jadi gak benar-benar komunitas dari nol ya, jadi udah tinggal bikin cabang-bikin cabang-bikin cabang dengan partneran kayak gitu, dan minta semuanya bantu support-support yang doanya, supaya milan juga bisa fokus ke sini ya, milan ya bisnis ya. Milan, nanti kalau udah fokus di bisnis, kamu kan influencer gitu kan, nanti berarti aktifnya tetap influencer atau bisnis aja gitu? Kalau dibilang influencer atau tetap di dunia bisnis, tetap dua-duanya, cuman mungkin kalau di dunia influencer kan kita kan kadang untuk event atau menerima barang itu kan gak boleh sembarang. Karena kan aku di dunia kecantikan aku, masa aku terima kecantikan di orang lain sih gitu, jadi gak boleh. Jadi aku lebih baik untuk event-event emang ya, emang kecantikan yang gak ada di luar, misalkan contoh fashion, kan kalau sekarang kan air station eyelashes dimana-mana kan, cuman kan kita beda. Emang kita import dari Jepang, jadi kita pengen beda jadi dari yang lain, dengan gender, dengan apapun, makanya jadi aku buat tetap bersih dua-duanya. Milan, sedikit dong, kemarin kan kamu bilang sempat tes psikologi itu emang ada depresinya, itu penyebabnya apa sih mungkin? Apa yang bikin kamu sampai depresi? Kalau untuk depresi pasti tetap kanan, ya dengan masalah yang pertama kejadian kemarin, itu pasti kan dengan proses semua proses, hari ke hari itu aku mikir gitu, banyak yang kayak orang-orang kan bilang, kok ini gak sedih sih, padahal tuh di dalam tuh aku sedih banget. Ya nangis, karena kan emang gak bisa juga, ada orang yang ijimu, kecuali keluar ke tiket kan, keluar ke inti gitu. Akhirnya ya dengan aku konsultasi, ya dokter pun juga yang ngasih yang emang apa yang aku membutuhkan aku gitu obatnya, bukan yang aku pengen request, aku pengen obat ini, ya gak bisa, karena itu dokter yang menentukan gitu. Jadi apapun yang aku alami di dalam, selama aku di dalam ya aku, cuman yang itu aja aku rasanya depresi. Dengan bulian-bulian netizen juga mempengaruhi? Yang untuk masalah sekarang iya, karena banyak orang yang ngira aku tuh kayak, kok Milen pake lagi, dan kenapa kedua kali gitu. Padahal kan kemarin udah press conference, udah semua pihak, semua polisi, kedokteran, dari BNI juga udah menyatakan bahwa itu semua ada resep, dan aku juga masih dalam perobat jalan gitu. Bukan yang aku memakai, terus ini tanpa resep atau gimana. Terus Milen, maaf, ini dengan bulian netizen juga, kamu kan sempet pake lingerie ya. Nah, bulian netizen tuh banyak banget gitu, itu mempengaruhi kamu juga gak? Bahkan mengatakan kalau kamu tuh udah operasi pelamin, oke. Kalau itu sih enggak sih, aku maksudnya kalau nonton-nonton ya, emang apa-apa, viral ya. Tiba-tiba jadi spotlight lah, apa. Cuma kalau operasi, emang aku nggak operasi gitu, emang ya. Suka aja untuk bikin orang penasaran, itu kan triknya. Tapi netizen juga jadi penasaran banget, sebagainya caranya. Tidak ada yang ini sih, cuman kalau ini apa, kok nggak ada sih, nggak apa-apa, jadi lucu kayaknya gitu, tawa-ketawa. Cuman kalau untuk yang biji atas lainnya sih, enggak sih. Oke, berarti sekali lagi Milen tidak melakukan komputasi pelamin ya. Tapi netizen juga masih penasaran, sebenarnya tuh diatain gitu, Milen kok bisa sampai, nggak kelihatan sekali gitu. Ada trik? Ada trik hilangin. Oke, oke. Sudah, 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 sudah. Terima kasih.